Intro Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat Agar tercipta kehidupan yang adil dan sentosa Untuk itu DPR RI mendukung penuh pembentukan unit pembinaan ideologi Pancasila Demi mengembalikan ideologi Pancasila ke masa kejayaannya Usai menghadiri acara wakil rakyat bicara buku dengan tema literasi Pancasila Di perpustakaan MPR Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 3 DPR RI Edi Kusuma Wijaya menilai Pancasila merupakan ideologi yang bagus dan strategis Edi berharap seluruh rakyat Indonesia harus merasa bangga memiliki ideologi negara seperti Pancasila Edi juga mengajak generasi muda untuk menjadi sumber daya manusia yang kritis dan tangguh Mungkin mulai dari pendidikan, mungkin mulai dari kelompok-kelompok Mungkin mulai dari instansi-instansi Ini akan didalamkan lagi atau disosialisasikan lagi tentang makna Pancasila Di dalam membentuk persatuan dan kesatuan bangsa kita Anggota Komisi 3 DPR RI Sumanjaya menilai Para rakyat tindakan anarkis belakangan ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan Sumanjaya juga mengapresiasi membentukan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 Ia berharap pemantapan Pancasila ke kehidupan masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh Pertama adalah ada reinterpretasi, ada reorientasi tentang Pancasila ini Bukan ribon, bukan nilainya kembali Ini saya tidak setuju ada kalimat Pancasila ribon, tidak setuju Pancasila sudah ada kok untuk akhirnya ulang Ini bukan reinkarnasi Ini hanya berkait kepada kebijakan politik pemerintahan Terfuad dan Trihan Doko, TVR Parlemen, melaporkan